Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di Mansurin tutorial di dalam video kali ini yaitu saya akan melanjutkan bagian kedua ya cara membuat sendiri rangka arum manis gerobak motor bagian yang kedua yaitu bagian ini rangka bawahnya ya rangka bawahnya oke sebelum saya melanjutkan tutorialnya bagi yang baru nongkrong di channel saya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya bagian telah mendukung perkembangan channel saya Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Terima kasih atas dukungannya kalau sudah subscribe Mari kita lanjut Oke selanjutnya kita siapkan bahannya ya selanjutnya kita siapkan bahannya untuk membuat ini untuk membuat gerobak tengah untuk membuat rangka gerobak bagian tengah yaitu gini ya kita membutuhkan seperti ini ada 4 buah ya 4 biji jadi kita harus las titik dulu ya las titik seperti 4 biji ini adalah jadinya nah jadi sebelum kita kita las kita rakit dulu seperti ini nah ini ya terus ininya disambung di sini nih kayak gini ya Oke kemudian ini kita kelas titik disini Oke selanjutnya kita pasang dulu dan untuk membuat ini untuk membuat ini caranya seperti ini ya cara selesnya biar besiku rangka utamanya ini kita jadikan seperti mal kayak gini ya kita jadikan sebagai mal seperti ini ya kita susun diatasnya seperti ini terus ini kita kunci dengan siku magnet siku magnet ya jadi untuk memastikan kalau kotaan ini benar-benar siku ya benar-benar siku jadi ini kita kunci kanan-kiri ini sikunya dan sebelah sini biar nggak tergerak bisa kita pasang ini ya nah biar tidak tergerak panjang 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 sudah dan di belakangnya ada kabel power kita colokin powernya dulu kemudian untuk on offnya ada di belakang sini ya untuk lakoni di belakang Oke langsung saja untuk ampere nya besi siku 2 milih nih 80 Ampere selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke cukup kita las titik-titik dulu ya jadi jangan langsung di las karena akan terjadi kita las titik dulu selanjutnya kita rakit seperti ini ya nah kita rakit seperti ini ini kanan-kiri kanan-kiri seperti ini dan untuk sambungannya ujungnya nggak usah di jadi rata kayak gini ya nggak usah dipotong-potong nah ini sambung seperti ini oke selanjutnya kita las dulu selamat menikmati 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 oke sekarang kita sudah punya satu kotak ya satu kotak tinggal kita buat kotak berikutnya ya ini dirakit seperti ini dulu jadi jangan dilas dulu dilas titik-titik aja dulu selanjutnya ini sudah kita tag semua ya jadi yang bawah ini sudah di tag semua ini sudah gak goyang nih kita pasang satu nya lagi kemudian yang harus diperhatikan ya yang harus diperhatikan ini ketika kita setting ini ketika kita last tag setting untuk rangka bawah ini ini harus sama ya jadi ujung sini ujung sini ujung sebelah sini sama ujung sini ini harus harus rata ya ini jadi harus rata kalau gak diatur sekarang nanti jadinya gerobak anda akan menceng-menceng ya jadi ini harus rata ketika nanti ditaruh di lantai dia akan datar rata-rata rata-rata dan ini agak agak turun nih sebelah sini agak turun ini harus kita betulin dulu ya yang disini kita naikkan nanti cara ngelasnya oke jadi yang perlu diperhatikan disini adalah ini harus kita pakai posisiku di atasnya gini agar sejajar dan inilah tahap pembuatan rangka gerobak bagian bawah ya rangka gerobak bagian bawah setelah kita setting seperti ini ini harus betul-betul jater jadi ini ini harus nempel semua tuh 4 sisi itu harus nempel semua baik digeser seperti ini atau digeser seperti ini ya kalau gak nempel semua nah berarti ada yang diturunkan atau dinaikkan dulu ya sebelum di las jadi ini baru las titik-titik aja ya ini baru las titik-titik aja dan nanti finishingnya kita las nah jadi ada pelajaran lasnya itu gerakan-gerakan las itu nanti akan berfungsi disini ya sesuai dengan keadaannya seperti apa nanti ngelas yang disini dengan yang disini itu beda ya jadi ngelas posisi datar seperti ini dengan sambungan seperti ini ini gerakannya beda jadi gerakannya itu gak harus memutar semuanya oke inilah video bagian kedua yaitu yaitu cara membuat rangka bagian bawah selanjutnya pengelasan pengelasan ya pengelasan dulu bagian yang ketiga yaitu pengelasan kalau udah selesai nanti ada cara membuat kotak gulanya bagian ketiganya ya cara membuat kotak gulanya oke terima kasih telah nongkrong di channel saya tentunya jangan kemana-mana karena kita akan mereview terus cara membuat gerobak arum manis gerobak motor dari nol sampai selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh